Kita beralih saudara ke informasi lain. Untuk menekan penyimpangan dalam pembelian BBM bersubsidi, saat ini Pertamina telah menerapkan sistem digitalisasi pada 234 wilayah di seluruh Indonesia. Kebijakan pembelian BBM bersubsidi menggunakan kode QR atau QR Code yang sudah ditetapkan Pertamina di berbagai daerah, dinilai perlu terus diperluas. Digitalisasi pembelian BBM bersubsidi ini dinilai cukup efektif untuk menekan penyimpangan. Program ini sejak awal diluncurkan memang tujuannya adalah untuk menjaga kuota. Terutama yang sudah berjalan sebulan ini adalah full QR untuk solar bersubsidi. Jadi tujuannya saat ini adalah untuk meningkatkan level kepercayaan diri kita bagaimana sistem full QR ini dapat dimaksimalkan dan dioptimalkan dengan baik untuk menjaga kuota tadi. Tapi mungkin kalau bisa bicara data sejak program ini dimulai tanggal 11 Mei bulan ini dari segi sales dan transaksi justru ada kenaikan konsumsi sekitar 8 sampai 9 persen. Jadi itu kami menganggapnya adalah sebuah respon yang sangat baik di masyarakat. Artinya masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan QR ini sebagai syarat untuk membeli solar. Badan pengatur hilir minyak dan bumi menjelaskan pembelian BBM bersubsidi menggunakan aplikasi merupakan kebijakan yang sangat baik dalam memastikan kebijakan BBM subsidi tepat sasaran karena aplikasi dapat mengatur banyaknya pembelian yang sudah dilakukan oleh pembeli. Dengan sistem ini ketika mereka telah mengisi hari itu 60 liter maka hari itu mereka tidak bisa mengisi lagi. Inilah yang kita lihat bahwa sistem ini kami yakin bisa membantu kita untuk menuju ke subsidi tepat. Nah dengan adanya sistem MyPertamina ini apalagi tadi sudah kita catat sekarang ini transaksi hari ini Mas Fajar mungkin nanti bisa lengkapi itu sudah mencapai di atas 95 persen Mbak. Jadi karena kalau Mbak Ilhan saya pergi ke Lombok, pergi ke Mataram, pergi ke Denpasar, pergi ke Kalimantan Selatan itu rata-rata konsumen itu ya telah menggunakan QR code di dalam membeli solar. Ini sesuatu yang sangat baik. Pertamina berharap menggunakan QR menjadi jurus ampuh menyalurkan BBM subsidi tepat sasaran yang targetnya akan berlaku secara nasional pada 20 Juni 2023 nanti. Tim Liputan, Kompas TV